Petugas gabungan di Asahan, Sumatera Utara menjaring belasan orang tanpa ikatan pernikahan di sejumlah penginapan. Razia ini digelar untuk menekan kegiatan asusila dan prostitusi. Petugas Satpol PPTNI Polri serta Dinasosial Kabupaten Asahan, Sumatera Utara menggelar razia penyakit masyarakat di sejumlah penginapan. Sepasang remaja yang diduga tengah berbuat asusila panik saat diperiksa petugas. Di kamar lain, seorang pria yang kedapatan berdua dengan seorang wanita menolak dirazia karena mengaku wanita tersebut merupakan saudaranya. Dalam razia ini, 17 orang diamankan dari sejumlah hotel dan warung remang-remang. Jumlah yang terjaring 17 orang, terdiri dari 5 pasangan yang bukan suami istri, 4 sepupu, 1 pekerja warung yang 1 waria dan 1 lagi yang lari pasangannya. Warga yang terjaring dibawa ke kantor Dinasosial Kabupaten Asahan untuk dilakukan pendataan dan pembinaan. Dari Asahan, Sumatera Utara, oleh Amri, Ainews melaporkan.